Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman Saya akan mereview kembali Mereview ke dua ya Jadi, karena ini yang box Tapi saya beli box seperti ini tuh Bukan satu kali, udah beberapa kali ya Nah, ini adalah box yang terbaru Saya, bukan terbaru Berarti modelnya terbaru, tapi sama Seperti box yang pernah saya beli pada saat itu Ada perbedaan teman-teman ya Oke teman-teman, ini adalah box dari CR Ini box gak kaleng-kaleng Ini box bisa dikatakan Gak main-main, jadi ini Menurut saya tebal banget, nah apa sih Perbedaan dari box yang versi sebelumnya Sama yang sekarang, nanya kan saya tunjukkan Ini kita lihat dulu per dekat ya Nah, kita salah tunjukkan dulu per dekat nih Ini platnya gak main-main teman-teman Cukup lumayan tebal Dengan harga yang di bawah 100 ribu Ini menurut saya sangat joss gandos Nah, ini adalah produk Dari CR, box ini Keseluruhan tebal Depan juga, samping juga Box anum Tutupnya sendiri juga cukup tebal teman-teman Gak main-main ya Jadi cukup lumayan lah Tidak tebal banget Tapi intinya Ini cukup tebal Tapi tidak tebalnya Tidak tebal-tebal banget ya Ini adalah box multimedia Dan untuk sakarnya disini Pas dan ini untuk Untuk apa ya Untuk mic itu juga sama Seperti ini Nanti saya tunjukkan yang sudah jadi ya Nah Ini di depan Volume mic echo Volume Sobover Bass triple ya teman-teman Jadi nanti akan saya tunjukkan Karena istilahnya itu Dalamannya seperti apa Nah, ini perbedaan box yang dulu Sama sekarang Yang sebelumnya Nanti akan saya tunjukkan Ini kita kulas dulu Nah, ini kalau dari sisi samping Seperti ini ya Disini skrupnya cuma 4 1, 2, 3, 4 Ini sudah termasuk skrup Skrupnya tata satu di bawah Nah, untuk samping Kalau saya itu Saya harus Saya bor kembali Sisi depan Sisi belakang Terserah saya Nanti mau saya Bor di bagian sini Atau bagian sampingnya aja Gak ada masalah Yang pasti Ini harus ada Kalau misalkan tidak di skrup Entah itu belakang Atau saya lewat samping ya Pada saat saya Misalkan Entah itu sesuatu Masukkan sesuatu Jadi ini akan Masuk ke dalam Apa jenis Melewati itulah ya Dan ini ada Sudah ada tempat kipas Ini tempat kipasnya Kurang lebih 6 cm Kalau gak salah ya Nah, ini Saya pastikan untuk lubang Terminal speaker Teman-teman Beli yang Model agak sedikit lonjong Jadi Ada beberapa Yang itu kadang Gak pas ya Jadi ini Sejanya lonjong Gak pas Ini adalah Fuso Tempat rumah Sekering ya Jadi diusahakan Apabila terjadi Konseiti di dalam Diusahakan Sekering ini Bisa menjadi Pemutusnya Nah, ini ada Untuk AC Gable AC Dan ini ada Untuk jack RC Ada 4 ya Harusnya Kalau merasakan Satu aja Sudah gak ada masalah Nah Apa sih Yang membuat Perbedaannya Kira-kira Nanti dimana Saya tunjukkan ya Ini saya kita ulas dulu Yang bagian Tutupnya Nah Ini tutupnya Ya Tutup dari Box ini Juga tebal Jadi Gak tipis Ini cukup Lumayan tebal Ini adalah Tutupnya Bisa lihat Nah Ini adalah Tutupnya Ini tutupnya Juga tebal Tidak main Tidak main Tidak main Cukup Lumayan tebal Tapi tidak Tidak tebal Kalau ini Dalam box Nah Untuk box ini Ukuran 5 ampere Besar Ini muat Jadi teman-teman Tidak perlu Kewadir 5 ampere Besar Tapi kalau Dikasih Untuk driver Yang Istilahnya Besar-besar Agak cukup Istilahnya Katakanlah Itu agak Apa ya Bisa dikatakan Ya Mepet Itu ya Dalamnya Seperti ini Tidak main-main Teman-teman Jadi boxnya Seperti ini Tebal banget Untuk keseluruhan Jadi Joss Nah Untuk skrup Skrupnya Saya dapat Tempat skrup Warnanya hitam Ini saya suka Dibanggap Warna hitam Kalau warna silver Itu Tidak mencerminkan Skrup box Menurut saya Ini Seperti ini Ini Memang Kalau Menurut saya Kalau teman-teman Mungkin Merasa terganggu Teman-teman Bisa Dilim Sini Tidak ada Masalah Untuk harga Di bawah 100 ribu Ini sangat Joss Bang Nah Kita akan melihat Perbedaan dari Box versi lama Sama baru Nah Ini tampilan Box Kalau kita Sejajarkan Pasti tidak ada Perbedaan Sama sekali Alias Sama Plusis Dari depan Sama Bahkan Dari sablon Pun Tidak ada Perbedaan Sama sekali Alias Sama Tapi Apa yang Membuat Ada yang Berbeda Dari Box Di atas Sama di bawah Kira-kira Teman-teman Tahu Tidak apa Nah Oke Kita lihat Dulu Puter Bagian Sisi Samping Nah Kalian bisa Lihat Kita bisa Lihat Jelas Perbedaannya Dimana Nah Yang bawah Yang versi lama Yang versi lama Ini Tidak ada Yang versi lama Ada tempat Untuk sirkulasi udara Sedangkan Yang versi baru Meskipun Ini Tidak ada Sirkulasi udara Nah Itu Salah satu Perbedaannya Apa Mungkin Kelupaan Atau apa Saya Tidak Tahu Pasti Coba Lihat Ini Sama Sekali Tidak ada Sirkulasi udara Untuk Depan Untuk Entah Itu Dari Sisi Kanan Tidak ada Samping Yang Tidak ada Itu Perbedaannya Kalau Yang Ada Sirkulasi udara Jadi Kalau Dikasih kipas Misalkan Kurang Ada Sirkulasi Tapi Tidak ada Masalah Karena Disitu Sudah Ada Kipas Mungkin Hawa hangat Bisa kita Tarik Keluar Itu Itu Perbedaan Saya Masih Saya punya Bok Lagi Harganya Selisih Rp40.000 Tapi Saya Menyarankan Teman Beli Yang Bok CR Ini Ini Bok Salah satu Recommended Satu Juga Dulu Bok Yang Harganya Murah Tapi Itu Ipis Luar Biasa Saya Ambil Dulu Nah Inilah Bok Yang Saya Maksud Ini Yang Namanya Bok Boss Tegmer Ini Yang Namanya Tipis Yang Ini Baru Tipis Harganya Sekitar Di bawah Rp60.000 Nah Ini Sudah Ada Untuk Bluetooth Mode Bluetooth Tapi Ini Sudah Saya Lebarkan Sedikit Sudah Saya Lebarkan Sedikit Karena Pada Saat Saya Taruh Di Bluetooth Box Ini Saya Pasang Ke Bluetooth Ini Ternyata Enggak Pas Jadi Ini Saya Lebarkan Sedikit Ya Teman Teman Jadi Nah Ini Box Tipis Banget Terus Kita Tunjukkan Dulu Bagian Untuk Samping Ya Tengah Biar Teman Bisa Lihat Nah Ini Bagian Samping Jadi Ini Bagian Samping Ini Ada Handlenya Plastik Handlenya Jadi Sudah Saya Pasang Handlenya Bawaan Dari Sono Ini Box Ini Baru Tipis Ini Keselerutan Tipis Banget Harganya Murah 50 Ribuan Jadi Ini Saya Kasih Lubang Untuk Scrub Sendiri Lubang Untuk Scrub Dan Untuk Kipas 8 Ukuran 8 Jadi Sudah Ada Tempat Untuk Kipas Multimedia Untuk Terminal Speaker Masih Terminal Jepit Jadi Seperti Ini Ini Yang Box Tipis Seperti Seng Kayak Mirip Mirip Ada Biskuit Jadi Nah Ini Kelihatan Dari Depan Coba Aja Teman Bisa Lihat Nah Ya Ini Kelihatan Untuk Ibis Ini Lentur Banget Jadi Gak Main Main Kita Kembali Ini Saya Tunjukkan Aja Modalnya Ini Namanya Sepertinya Nah Kelihatan Jelas Namanya Mereknya Bostek Seperti Itu Ini Kelihatan Jadi Seperti Ini Adalah Box Merek Bostek Kita Kembali Gebok Tadi Yang CR Nah Oke Teman Mungkin Seperti Ini Bok Tampilannya Disini Sudah Ini Yang Sudah Versi Sudah Jadi Dan Ini Belum Nanti Akan Saya Tunjukkan Bahan Untuk Raget Panu Bahan Apa Untuk Membuat Power Amplifier Apa Aja Kira Teman Nanti Tunggu Seperti Apa Semuanya Bahan Sudah Ready Hanya Tinggal Trafo Yang Belum Jadi Saya Masih Trafonya Modelnya Bok Cuma Perbedaannya Yaitu Ini Versi Yang Lama Dan Ini Versi Yang Sekarang Jadi Memang Tidak Ada Tempat Untuk Sirkulasi Udara Tapi Disini Yang Menurut Saya Disudah Kedua-duanya Sudah Ada Tempat Untuk Kipas Itu Yang Menurut Saya Keren Jadi Saya Sampai Disini Sampai Ketemu Lagi Di Video Terbaru Saya Terima